Pelaku kasus pembunuhan seorang pria yang mayatnya dibungkus karung dan dibuang di Danau Gawir, Desa Legok, Pejamatan Legok, Kabupaten Tangerang akhirnya terungkap. Kedua pelaku menghabisi nyawa korban diduga karena sakit hati setelah korban ingin membayar kakak pelaku untuk berhubungan badan. Cek cok keduanya ini terjadi saat pelaku dan korban sedang sama-sama menonton video Asusila. Korban pembunuhan adalah Suherlan, 59 tahun, sementara pelaku Yanni S.Y. 35 tahun dan juga M.Y.M. 18 tahun. Tambang keduanya juga terungkap saat konferensi pers di Polda Metro Jaya. Pada Kamis 2 Juni hari ini, Kabupaten Tumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulfan mengatakan hubungan S.Y., M.Y.M. dan korban memang dekat. Kausus pembunuhan disertai pencurian ini didasari rasa sakit hati pelaku S.Y. Hal ini saat korban dan kedua pelaku sedang menonton video sure dari ponsel S.Y. Kala itu korban mengeluarkan celetukan dan ingin membayar kakak dari S.Y. Untuk berhubungan badan dengan bayaran Rp300.000. Pelaku yang mendengar ucapan korban langsung naik pitam. Sampai akhirnya, kedua pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban Suherlan. Korban dihabisi oleh kedua pelaku di rumahnya di Kampung Dukupinang, Bojong Nangka, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Jasad korban kemudian dibungkus karung putih dan dibuang ke Danau Gawir, Pejamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Sampai akhirnya, jasad korban mengambang dan ditemukan oleh warga sekitar pada selasa 31 Mei 2021 siang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan Kabupaten Tangerang, Kambes Pol Indra Zulpan. Berikut liputannya untuk Anda. Motif daripada kasus ini adalah pelaku sakit hati dengan perkataan korban yang melecehkan kakak perempuan pelaku. Kemudian korologis terkait dengan kasus ini bisa disampaikan sebagai gambaran kepada teman-teman sekalian bahwa pada saat sebelum terjadinya tindak pidana, pelaku SJ dan juga NYM ini bersama dengan korban Suherlan berkumpul di rumah korban pada tanggal 29 Mei 2022, pukul 08.30 waktu di sebagian barat. Kemudian mereka disitu ngopi bersama, kemudian juga menonton video porno yang berasal dari HP pelaku SJ. Nah pada saat menyaksikan video porno tersebut, korban berbicara kepada pelaku SJ dengan mengeluarkan kalimat yang membuat pelaku tersinggung, di mana kalimat ini bisa disampaikan ringkasannya adalah korban ini meminta pelaku ya untuk kiranya menawarkan kepada kakak korban, mau gak 300 ribu dipakai oleh pelaku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!